Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi untuk brush di sculpting yang tidak bisa dipakai atau mungkin yang tidak berfungsi ya saat kalian pencet shortcutnya kalau kalian misalnya ditahan kayak gini gitu ya, didiemin gitu untuk kursornya di brush manapun itu nanti akan ada tulisan untuk shortcutnya gitu misalnya 1 atau 2 atau 3 gitu nah tapi saat kalian pencet tombol shortcutnya 1, 2 atau 3 itu enggak jalan gitu cuma beberapa doang yang jalan misalnya untuk saya adalah yang flatten yang disini untuk yang shift T atau yang smooth atau yang shift S ya itu jalan gitu untuk brushnya tapi untuk yang biru-biru ini enggak jalan gitu walaupun ada tulisannya 1 nah itu adalah karena kalian belum assign untuk shortcutnya jadi tulisannya itu ada 1 gitu untuk shortcutnya tapi sebenarnya shortcutnya itu masih belum di program gitu ya masih belum di program jadi masih belum hardcode lah gitu jadi yang satunya ini memang tidak hardcoded to blendernya gitu jadi ya kalian harus assign shortcutnya secara manual dan sebenarnya caranya ada dua ya ada yang simple dan ada yang ribet gitu kalau yang ribet kalian bisa ke edit terus ke reference cuma enggak saya tunjukin aja karena ya menurut saya lebih ribet jadi kalian bisa klik kanan untuk di brush manapun yang kalian mau pakai jadi draw atau mungkin draw sharp kan bisa Klik Kanan terus kalian bisa klik yang assign shortcut kalau ada tulisan kayak sini kayak saya ini yang change shortcut karena memang saya udah assign untuk shortcutnya gitu misalnya disini kalian klik kanan terus kalian bisa klik yang assign shortcut dan untuk tombolnya bebas gitu ya enggak harus sesuai sama blendernya misalnya harus satu gitu harus dua enggak itu terserah kalian aja bebas gitu misalnya nomor pen tiga atau nomor pen lima gitu ya terserah kalian lah gitu itu bebas gitu dan setelah itu kami bisa langsung pencet untuk tombolnya untuk saya udah langsung berganti gitu untuk brushnya tanpa harus pindah-pindah langsung ke barat disini karena ya lebih lama gitu untuk scouting ya menurut saya gitu cuman kalau memang enak kayak misalnya kalian pindah-pindah gitu ya terserah kalian sih itu mah sesuai selera kalian aja sih dan jadi cukup segitu doang saya untuk videonya untuk cara mengatasi brush yang tidak bisa dipakai gitu untuk shortcutnya nggak jalan gitu di blender dan jadi cukup segitu doang untuk videonya dan next watching bye bye selamat menikmati oke 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 Terima kasih.